. Militer Israel mengaku telah melancarkan serangan dengan menggunakan tang di wilayah perbatasan timur dengan wilayah Gaza, Palestina. Target mereka adalah basis Hamas yang berada di bagian timur Gaza. Juru bicara militer Israel, Afihai Adrae menyatakan, serangan ini merupakan respon atas serangan rudal yang diluncurkan dari Gaza, yang menghantam wilayah perbatasan kedua wilayah kemarin. Tang-tang Israel menembakkan peluru ke perbatasan timur Gaza, kata Adrae dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada minggu 18.3. Serangan tersebut diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan bom dari wilayah Palestina yang jatuh di dekat pagar pembatas di utara Gaza. Tang Israel sukses menghancurkan, titik pemantauan, Hamas, sambungnya. Namun, menurut seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Gaza, serangan itu hanya menghantam sebuah lahan pertanian kosong dan memastikan bahwa tidak ada bangunan yang rudak dan tidak ada satu orang pun yang menjadi korban dalam serangan itu. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.